TNI Angkatan Laut menggelar doa bersama lintas agama di atas KRI Semarang 594 di Perairan Jakarta. Doa bersama ini merupakan rangkaian dari peringatan hari jadi ke-76 TNI AL dan dihadiri para pemuka dari seluruh Indonesia. Kegiatan doa bersama yang digelar TNI Angkatan Laut diawali dengan sambutan Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomarkono, dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Acara ini juga dihadiri para pejabat utama Mabes Angkatan Laut dan sejumlah Panglima Komando Utama TNI AL, baik secara langsung maupun secara daring. Selain perwakilan dari agama Islam, doa bersama ini juga dihadiri Pendeta Gomar Gultom sebagai perwakilan agama Kristen, Kolonel Susi Yosep Maria Marcelinus Bintoro, mewakili agama Katolik, Maizen TNI Purnawirawan Wisnu Bawah Tanaya, mewakili agama Hindu, Biksu Samanta Kusala, mewakili agama Buddha, dan Liliani Lontoh, mewakili agama Konghujo. Pada siang hari ini kita berada di geladak KRI Semarang, yang mana beberapa saat yang lalu telah kita laksanakan doa bersama untuk negara dan bangsa, di mana doa dilaksanakan oleh lintas agama, seperti yang dihadiri oleh para tokoh agama saat ini. Ya tentunya kita memohon doa, manjatkan doa pada Tuhan Yang Kuasa, semoga ke depan prajurit dan lingkatan laut dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, aman, dan lancar. Tentunya di dalam pandemi COVID-19 ini, para prajurit pun juga banyak yang terdapat COVID-19. Namun demikian, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh turun semangatnya karena COVID-19, karena kita dituntut tugas untuk menjaga kedaulatan negara kita, khususnya kedaulatan di laut. Kepala Staff TNI Angkatan Laut mengatakan, doa bersama ini dilaksanakan dengan harapan, prajurit TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan semua tugas secara baik, aman, dan lancar, meski masih dalam situasi pandemi COVID-19. Yudho Margono mengatakan, prajurit TNI Angkatan TNI Angkatan tidak boleh patah semangat karena bertugas menjaga kedaulatan negara, khususnya kedaulatan di laut. Mereka mengalami kesulitan dikara pandemi ini karena ada PPKM dan sebagainya, sehingga yang paling mudah adalah datang ke satuan-satuan kita, prajurit-prajurit kita, kita laksanakan donor darah maupun donor konvalensen, yang sekarang ini juga masih berlangsung. Kemudian kita siapkan tempat-tempat untuk isolasi terpadu di Jakarta dan Surabaya. Kemudian juga siapkan bantuan oksigen. Saat ini Angkatan Laut memiliki enam oksigen generator, yang dua di darat, yang empat berada di kapal. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan seperti kemarin, di Bangka Belitung maupun di Dumai, kita bisa geser KRI ke sana, atau di manapun pulau terluar yang membutuhkan, nanti dengan mudah KRI dapat membantu kebutuhan oksigen di darah-darah. Acara doa bersama ini berlangsung singkat, terbatas, dan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Para tamu undangan yang hadir secara fisik juga harus menjalani tes web antigen sebelum naik ke KRI Semarang 594. Peringatan HUT TNI Angkatan Laut kali ini bertemakan dengan semangat jales Viva Jaya Mahe, TNI AL siap mengujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Putri Amanda, Fatan Jauhar, dan David Sibarani, Berita 1, Jakarta.